Live PSBS Biak vs Persiraja, semi-final leg kedua, siapa yang akan melaju ke final Liga 2? Laga panas akan segera tersaji, pada semi-final leg kedua, di Liga 2 musim ini, dua tim akan saling bentrok di Papua, di mana tuan rumah PSBS Biak akan menghadapi Persiraja Banda Aceh, laga panas antara PSBS Biak vs Persiraja akan dimainkan besok, tepatnya pada jam 12.30 WIB, diprediksi, laga antara PSBS Biak vs Persiraja akan berjalan sengit. PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah, jelas sedikit lebih diunggulkan, terlebih Beto Goncal Vesces juga mendapatkan hasil baik, saat bermain di kandang Persiraja, di mana PSBS Biak berhasil menahan imbang Persiraja, sedangkan Persiraja Banda Aceh, akan melakukan pekerjaan sulit, demi bisa melaju ke partai final, di mana Laskar Rencong harus memutar otak, demi bisa meraih kemenangan. Laga PSBS Biak vs Persiraja akan dimainkan besok, di mana laga ini bisa disaksikan melalui siaran langsung di Indosiar, ataupun melalui live streaming di video.com. Semifinal lag kedua Liga 2 musim ini, Persiraja Banda Aceh vs PSBS Biak, siapa yang akan loros ke partai pincak. Lag kedua semifinal Liga 2 akan dimainkan segera, tepatnya besok. Ya, tanggal 29 Februari 2024, akan menjadi hari bersejarah bagi 4 kontestan Liga 2, yang sudah berada di semifinal. Lag pertama Liga 2 sudah dimainkan, di mana Persiraja Banda Aceh vs PSBS Biak, yang berlangsung di Langsa berakhir imbang dengan skor 1 sama. Punya pula dengan teman-teman Malun United, yang gagal mengalahkan tim tamu mereka, yaitu Semen Padat, di mana Malun United juga harus ditahan imbang oleh Semen Padat, dengan skor 1 sama. Namun, pembahasan di video kali ini, di Semenan Youtube Liga Sport, kita akan membahas soal Persiraja Banda Aceh dan PSBS Biak. Persiraja Banda Aceh dan PSBS Biak kali ini, sudah berada di tempat hilangnya lagak, yaitu Papua. PSBS Biak akan berkinjak sebagai tuan rumah di Semen Padat 2 nantinya. Jelas, PSBS Biak sedikit diri diinggungkan daripada tim lantak laju. Wajar saja PSBS Biak akan mendapatkan dukungan, langsung dari masyarakat Papua. Sedangkan Persiraja Banda Aceh yang menempuh jarak lebih jadi 4,000 km, tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Mereka harus bisa mendapatkan kemenangan, untuk bisa memastikan posisi mereka di Partai Puncak Liga Nantinya. Selain Dewi mendapatkan 1 tempat di Partai Puncak, Dua tim juga akan memperebutkan piket promosi ke Liga 1 musim ini. Andai salah satu jadi mereka, selalu ke final Liga 2, maka mereka akan berada di Liga 1 untuk musim depan. Langkah Persiraja atau langkah PSBS Biak versus Persiraja Banda Aceh, akan dimainkan di siang hari untuk bagian Indonesia Barat. Sedangkan bagian Indonesia Timur, laga akan dimainkan pada jam 15 lewat 30. Mungkin itu saja update terbaru tentang Liga 2 antara PSBS Biak versus Persiraja Banda Aceh. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih.